Gaya hidup instan yang serba simpel saat ini membuat kita mengkonsumsi makanan cepat saji yang kurang baik bagi kesehatan. Terutama kesehatan pencernaan. Semakin sering kita mengkonsumsi makanan cepat saji, semakin menumpuk pula zat kurang sehat yang tertimbun di pencernaan kita. Yang jika tak dibersihkan dari tubuh, maka akan menjadi bibit penyakit di kemudian hari. Karkol dinilai dapat menarik racun keluar dari tubuh manusia. Komposisinya menyerap yang berarti menarik substansi lain ke permukaannya dan membawanya keluar dari tubuh. Saat ini produk kesehatan berbahan karkol banyak muncul di beberapa jenis produk. Anda bisa mendapatinya di yogurt, kue, bahkan koktel. Tak seperti arang biasa, bahan ini dianggap dapat bermanfaat bagi kesehatan, salah satunya untuk detox. Bagaimana karkol untuk detox ini dibuat? Dan apa saja manfaatnya bagi kesehatan? Apakah karkol aman dikonsumsi? Kita akan membahas dengan dokter ahli di studio. Aduh, ngeliat tayangan tadi aku jadi kepikiran deh, aku tuh kan sering banget makan junk food. Apalagi kalau lagi dikejar-kejar sama kerjaan. Kalau lapar itu kan segininya makan yang simple-simple aja gitu. Iya, yang cepat gitu ya. Sebenarnya Intan, makan junk food itu boleh-boleh aja. Tapi juga nggak boleh terlalu sering. Karena kalau kita terlalu sering mengkonsumsi junk food, itu nanti bisa menumpuk langsung di dalam perut kita Intan. Iya Darius, aku jadi takut. Tapi tadi katanya ada ya karkol yang bisa mendetox pencernaan kita dari tubuhkan zat-zat yang bisa menyebabkan penyakit di pencernaan. Nah, bener banget. Tapi supaya lebih jelas lagi, kita dapat informasi yang valid, ya kan? Kita langsung tanya sama ahlinya aja ya. Kita undang kalau gitu, dokter Dian Elko, dokter Herba Medi. Selamat pagi dokter Dian. Selamat pagi, Pak 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 Dian. Ya, dokter Dian Elko ini adalah ahli Herba. Dokter sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dokter, aku mau langsung tanya-tanya nih dokter. Jadi aku tuh kan sering banget makan makanan cepat saji dokter. Katanya itu bisa menyebabkan penumpukan zat-zat yang berbahaya dan menyebabkan penyakit. Aku jadi pengen mendetoks diri deh dok, supaya tubuh aku tuh racunnya semuanya keluar dan bersih dari penyakit-penyakit yang bisa berisiko bagi tubuh aku. Nah, iya dok. Tadi kan di tayangan itu kita sempat lihat ya, ada karkol sebenarnya yang bisa membantu membersihkan racun di dalam tubuh kita dok. Iya dokter, karkol itu sebenarnya apa sih dokter dan terbuat dari apa dok? Iya, jadi kalau kita lihat karkol yang memang layak dikonsumsi itu tentunya berbeda ya dengan karkol yang dipakai untuk bikin barbecue. Jadi itu berbeda sekali. Jadi karkol yang layak dikonsumsi ini adalah karkol yang bahannya dibuat dari bahan-bahan pilihan. Jadi misalnya seperti tempurung kelapa atau batu kelapa, kemudian bisa juga dari biji zaitun atau serat kayu pilihan. Yang tentunya sudah diproses dengan cara-cara yang sudah terstandar juga. Nah ini karkol ini bagus sekali untuk detox seperti yang tadi sudah Mbak Intan katakan. Jadi kalau di dalam tubuh kita sehari-hari ini makanan kita konsumsi tentunya banyak sekali mengandung zat-zat yang tidak digendaki oleh tubuh. Artinya toxic ya namanya. Jadi ada seperti minyak yang memang mengandung kolesterol. Kemudian ada juga yang memang tercemar oleh bakteri atau mikroorganisme lain yang memang merugikan oleh tubuh. Dan ini juga harus didetoks. Nah salah satu fungsinya adalah itu, untuk mendetoks supaya tidak diserap oleh tubuh dan tidak menimbulkan tubuh. Tapi apakah karkol ini aman dong dikonsumsi? Aman. Sejauh itu adalah karkol yang sudah terstandarisasi dan juga sudah pilihan yang seperti kita sebutkan tadi, itu aman. Karena karkol sendiri itu sebenarnya tidak diserap oleh tubuh. Dia fungsinya hanya mengikat toksin yang ada di saluran cerna, kemudian dikeluarkan melalui ketika kita BAB atau buang air besar. Sehingga dia tidak diserap oleh tubuh, tetapi mengikat toksinnya dan dikeluarkan dari tubuh. Oke, tapi kalau kita bicara tentang berapa takaran yang tepat yang bisa dikonsumsi oleh tubuh kita setiap hari itu sebenarnya gimana dong? Ya, dari secara penelitian ya, ada beberapa literatur yang mengatakan dosisnya adalah 25 sampai 100 gram per hari. Nah, itu juga digunakannya secara bijak, tidak boleh berlebihan, dan diimbangi oleh lifestyle yang sehat tentunya. Disertai dengan minum air putih yang banyak, kemudian juga makanan-makanan yang besar harus cukup. Kemudian juga perlu diingat, konsumsi karkol jika bersamaan dengan obat-obat tertentu, sebaiknya harus berkonsultasi dengan dokter dan jaraknya harus diminum lebih dari 3 jam. Oke, nah dokter tadi kan dari tadi kita membahas mengenai detox ya, katanya karkol ini bagus juga untuk detox. Nah, sebenarnya detox sendiri itu seperti apa sih dokter? Ya, detox itu sendiri adalah upaya untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh, ya harusnya dilakukan secara reguler atau teratuk, sehingga toxin yang masuk sehari-hari ke dalam tubuh itu tidak terakumulasi atau tidak menumpuk. Jadi, detox bisa dilakukan berbagai cara, bisa dengan puasa, bisa dengan konsumsi makanan segar organik, bisa juga dengan suplemen tambahan yang bisa digunakan untuk mengikat toksik di dalam caluran cerna dan dikeluarkan. Wah, berarti ini detox itu penting banget buat tubuh kita? Penting, Bang. Dan karkol itu juga penting karena bisa membantu proses detox di dalam tubuh kita ya dok ya? Betul, ya sebenarnya banget dokter. Makasih banyak atas informasinya, bermanfaat banget nih buat aku dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih dokter, sehat selalu. Sehat selalu, Mbak Yintan. Nah, Intan, ada yang mau aku kasih tahu ke kamu dan juga pemirsa di rumah nih, kalau aku tuh sebenarnya rutin mengkonsumsi Sido Muncul Kapsul JSH untuk memelihara kesehatan tubuh, terutama juga untuk detox. Wah, emang kandungan Sido Muncul Kapsul JSH ini apa aja sih? Nah, Sido Muncul Kapsul JSH ini merupakan pelopor herbal alkali di Indonesia dan inovasi dari Sido Muncul dalam mengembangkan produk alkali untuk detox. Jadi, Intan, Sido Muncul Kapsul JSH ini diformulasikan dari ekstra karkol yang dapat membantu proses detox untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Tapi apa sih perbedaan karkol yang dari konsumsi ini dengan karkol yang ada di pasaran? Oke, Intan, aku jelasin sedikit ya. Jadi, kalau karkol yang beredar atau berada di pasaran ini, ini warnanya seperti ini, hitam. dan ini tidak larut di dalam air. Oke, tapi kalau karkol yang terkandung di dalam Sido Muncul Kapsul JSH ini adalah karkol yang warnanya putih. Nah, seperti ini pemeriksa di rumah ya, ini putih karena bukan merupakan karbon aktif murni, melainkan telah diproses dengan teknologi modern dalam bentuk ekstrak sehingga berwarna putih dan ini bisa larut di air untuk membantu proses detox di dalam tubuh kita. Jadi, Sido Muncul Kapsul JSH ini bekerja dengan cara menyerap toksin di saluran cerna. Untuk aturan minumnya gimana, Darius? Nah, mudah sekali, Intan. Jadi, Sido Muncul Kapsul JSH ini mengandung 100 mg ekstrak karkol yang sesuai dengan takaran yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dan aturan minumnya 3x2 kapsul sehari, dan jika digunakan bersama dengan obat lain, dianjurkan diberi jeda 2-3 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsinya agar tidak mempengaruhi penyerapan obat lain tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan aku dan juga pemirsa, pasti Sido Muncul Kapsul JSH ini bisa dibeli di mana aja? Wah, di mana-mana ada pastinya, Intan. Sido Muncul Kapsul JSH ini adalah rangkaian produk Sido Muncul Natural yang dapat kita peroleh di apotek terdekat dan tersedia dalam 2 kemasan. Kemasan botol seperti ini ya, berisi 50 kapsul, dan kemasan strip berisi 24 kapsul. Wah, ini berarti Sido Muncul Kapsul JSH ini cara simpel untuk detox ya, Darius ya? Betul sekali, Intan. Sido Muncul Kapsul JSH ini dikemas dengan bahan vegetable capsule bebas gelatin dan sudah bersertifikat halal MUI, jadi sangat aman untuk tubuh kita. Sido Muncul Kapsul JSH adalah cara detox anti-ribet dan merupakan salah satu rangkaian produk Sido Muncul Natural yang melengkapi kebutuhan suplemen harian kita, Intan. Wah, kalau gitu aku mau konsumsi Sido Muncul Kapsul JSH setiap hari, supaya sehat terus. Makasih banyak, Darius. Sama-sama, Intan. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah ini kami masih memiliki informasi lainnya tetap di Hidup Sehat.